selamat datang Insya Allah Ketua MWC sekaligus Kepala Sekolah di SMA Sunan Kali Jogo sebenarnya gini Gus saya datang-datang jauh dari Purwosari sama teman-teman cuma ada satu pertanyaan sih kan kalau dilihat dari track record jenengan selama Anda menjadi Ketua MWC dan sebagai Kepala Sekolah SMA melewati jalur santri dan yang kita pertanyaakan sebenarnya santri itu bisa apa kok SMA bisa dengan track record tersebut dengan jalur santri sebenarnya itu sih bagaimana pencapaianan jenengan sampai ke jenjang seperti itu lebih cara masalah santri kita sadar atau tidak diakui atau tidak bahwa di Indonesia khususnya di Tanah Jawa pada tahunnya di Nusantara ini pendidikan itu yang pertama kali ada kan pendidikan pesantren sebelum ada pendidikan formal apakah itu yang sekelas metrosatin yang mu'alimin mu'alimat sampai ke formal lagi sampai ada SDMI SMP sampai itu sebenarnya yang ada pertama kali pendidikan itu pendidikan pesantren dan pendidikan pesantren itu istilah pesantren istilah santri dimulai di Indonesia di Tanah Jawa di luar negeri enggak ada istilah santri di Arab pun enggak ada ya karena istilahnya kalau di pendidikan itu kan yang belajar di katakan tilmidun atau tilmidatun kemudian oleh para pengembang agama di Tanah Jawa misalnya para Mbah Wali Songo itu kan mengistilahkan biar dapat diterima ya disebut murid itu aja ya gitu nah kemudian santri itu kan ada beberapa hal kriteria mulai tentang sistem pendidikannya yang sampai sekarang terangnya di Indonesia kalau dalam istilah santri istilah belajar itu kan ada berapa kalimat itu ada istilah taklim ada istilah takwib ada istilah tarbiah maka pas sekali kalau santri itu mengambil kata santri atau kalimat santri menurut para ahlinya para sepuh-sepuh santri itu katanya kan dari bahasa san sekerta ya kalau nggak salah san sama san itu artinya suci tri itu tiga itu kalau dianalogi secara rasional secara bahasa gampangnya kalau aneh wong gulongnya sehingga ngarit sehingga awal gak ngerti alibak gak ngerti abcd itu ya coro bahasa bicara ya kak ngomong lah gak perlu tadi ngomong sehingga anak gunanya kak anak payday oke nah itu satu kalau menurut analisa saya terus terutama bahwa santri itu harus memiliki pikiran fokus artinya san bersih yang dalam pikiran itu ya bahasanya ojok pisang pisang doi olo penyono karo guru senacan guru itu guru langgar kambungan sehingga mulang halibak karena itu dapat menjadi penghalang bagi manfaatnya ilmu istilah sikap sambung roso yang namanya nurul ilmi itu gak akan nyampe kedua kemudian yang ketiga halia kesetiaan setia kepada guru dan itu ya walaupun gak ada tek yang menjelaskan tentang itu yang kemudian dipelajari anak-anak sekarang akhirnya nah oke dalam istilah santri dalam pelajar ilmu itu kan menjadi tiga bagian ya kalau istilah pondok istilah santri itu diakui atau tidak mengerti atau tidak ya istilah di jabarno atau enggak ada istilah ilmu kasunyatan dalam bahasa santrinya tersebut ilmu jali kemudian ada ilmu yang bersifat rahasia yang dikenal dengan ilmu kofi kemudian ada lagi yang lebih rahasia lagi yaitu yang terkenal khusus toti taksis yang dinamakan ilmu ladun nah dari situ maka kalau Romoye pernah mengatakan segitiga sama sisi yaitu lah santri tapi gini khusus katanya bukan katanya yang diberdengar cerita khusus ini ikut Mbak Yainur Salim mulai dari kecil jadi nyantri ya istilahnya ikut itu bukan ikut nyantri dalam artiannya karena ya Alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga komlomerat ya kelompok melarat istilah baru jadi gak usah gak usah dikongkong tirakat gak usah dikongkong posong memang orang-orang kepeduk sego kan bahasanya orang-orang kepeduk panganan jadi di Mbak Yainur itu sejak beliau masih belum nikah si Joko belum di si Alim istilahnya Mbak Yainur dan banyak bahasa-bahasa santri diungkapkan Ternyali Yainur jaruh gampang ini sing ungkapan ungkapan Yainur yang sangat sederhana terburu kemendalam santri ucap pintar-pintar gak perlu pintar-terus ngaji juga bismillah cukup sekena kisah menendun akhirat pokoknya manfaat dan sebenarnya kalimat ini kalau dicerna secara lahir ya kan apa program pembodohan yang salah terima akhirnya seperti program pembodohan tapi kan arti dibalik itu sebenarnya ternyata luar biasa sangat luar biasa dan itu bahasa ini bahasa kesimpulannya berarti kalau kalau ditanggung kudang ini kudangan kudangan bahasanya di kudang kudangan berarti sebelum terjadi beberapa tahun berarti 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 dan itu ternyata ketika dalam pendidikan formal 0 0% bahkan MI kelasi G telung ulang setelah itu pas hari ini aku baru gak kuat bayar terus kepingin sekolah gratis zaman impres SD impres itu mulai ada sekolah gratis terus sekolah mana sekolah mana sekolah mana elean wajib sekolah tapi dia perlu disadari bahwa beling itu ada penyebab ada penyebab nah akhirnya ya suwe-swe begitu di wilayah Jabung mulai ada program mendidikan sekolah setingkat SLTA yaitu Madrosa Alia itu Mbak Heno hentikan sehingga ini gak di program mungkin jelas gak di program kan gak sekolah 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 Alia padahal SD gak lulus MI gak lulus paling akhirnya daftar sampai terjadi dialog dialog sama kepala sekolah dialog yang terakhir itu saya ungkapkan sama kepala sekolah yaudah niat saya sekolah itu memang sepertama kalau ingin kewajiban sebagai menungso kalau Islam wajib ilmu sampai mati lah ini ingin wajib tapi malah malah beneran malah jenengan ini kepala sekolah masalah enak menjeng-benjeng kalau mati akhirat tetap malekat tinggal jalan nanti nanggung saya menginggalkan enak tapi ini juga sering saya ungkapkan ke siswa ke murid semang belajar kudu aktif walaupun guru istilah kudu ditiru tapi laku gak oleh ditiru gak karuan jalur itu bahkan terjun ke dunia formal pertama tahun berapa itu pernah oleh toko-toko masyarakat itu minta ke Yainur pada masyarakat mau dicalon kepala desa terus kalau itu itu yang dijalankan tinggi yang saya menjawab saya tidak menjawab saya tidak bahkan sempat pak jamat itu saya niku sowan dan ya itu kali pegai keobatan sih nopo nih kalau ditimbali pas poso-poso malah pas gaduhi sandal pergi-pengi kak sana ini lari nih sih ya sih tapi ngentung Gus pasti kan niki wabadi sekolah tengah liya selama nopo niku pun diterima nopo ya kira diterima 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 dengan catatan dengan syaratnya jadi satu-satunya sekolah yang ada masa training itu saya enggak ada training masa training belum diakui secara siswa secara resmi kalau sekarang istilahnya hanya tes kemudian siswa ditetapkan menjadi siswa ada daftar-daftar di training setelah saya menyampaikan tadi di training ya akhirnya segera kembali kepala sekolahnya ini saatnya almarhum pun pun apa aja apa aja maksudnya mungguh-munggu diterima niku ya woi gak apa-apa orang sekolah tapi ada syaratnya nopo syaratnya selama sampai telung wulan catur wulan ya zaman catur wulan catur wulan satu catur wulan dua catur wulan tiga tanggulang itu tanggulang-tanggulang jatul wulan nek awakmu yo iso ngimbangi arah-arek ya terus neka iso ya otomatis unggih kalau paham otomatis masuk zaman dipecat wotan pun hehehe kulombotan usah dipecat kulotak lerendw ini gue ngimbangi dalam segi materi pendidikan nggak pokoknya belajar nih oh nggak belajar ngimbangi paling nggak gitu kau pun dalam seginokong tanggulungin nulis tetap belajar waktu niku nulis utara mati saget ngabisi diri dari mati saget kok terus lah karena saya diterima juga ada syarat akhirnya aja suka saya juga minta apa selain kompensasinya biar seimbang biar seimbang kompensasi delay nek misalikulo di atas lari-lari ngimbangi dari nyimbangi diterima Oh ngga ini terus kalau saya bisa lebih kan bonusnya noppokan noppok kompensasian ngga nih halih herrs kata kepala sekolah amunya Logo klon Yun sekolah gratis gak ada SPP, padahal waktu ini SPP rong ya Bu pan pinten itu? 85 kalau kata, 85-85 kalau kata akhirnya diterima dan Alhamdulillah atas izin Allah catur ulang pertama nilai ini pelajaran itu paling gurunya yang keliru paling ya gurunya yang bici yang keliru nih kata ini aku, kok tunggu-tungguan rapot ditinggalin iku kan bahasanya lari asa ini kok nilai ini rata lumayan saing nilai ini rata ini oh iya rata say, coro ongko kok kaya nonton duri lari-lari setoyong nilai ini bahkan waktu ini guru mula bahasa Inggris, ini aku tonggho tonggho gak selesai suwe usia, ini aku gak nopong istilahnya gini jambal, aku lo nggewa ternyelok bu nge ngontong gotong gotepet akhirnya ngomong pelat wong ya, kamu kok bisa dikini ya bu ya padahal lah samanya kok bisa dikini laku kan ngajar, laku kan ya belajar kan padahal iya, sami-sami belajarin iya tapi inget dong bos dibalik proses niku tadi kunci sebenarnya ini kok nopo sih kok nopo sih nopo sih nopo sih gitu nge-dihara nge-ganok konci ini nge-mokal gak nge-nge-nge nge-nge-nge dalam islam adha istilah futuhah nge-nge pembukaan bahkan apakah itu dalam ilmu jawab ilmu apa-apa ilmu tasawuf ada istilah kutuh tapi yang saya dengar tapi mendengarnya baru-baru ini aku kalau mau nanti beda ngaji kita pengen gaar masuk kita pengen mak tau krumu mati mirang tiang-tiang sing nanti berik balang ngaji hikam ini ku saya tajudin ini atau ilahsakan dari ini ku dawakan nyeteng naik coro joni pengeran ini ku newes buka nih lewes buka atini wong dekek sing jennyi padang nyati hati yang dikenal dengan Nur ilahiyah orang berduli gak mergosar kepe wiritan gak mergosar kepe ibadah Hai gak berduli berarti dari situ ada sisi ene boge sisi-sisi sisi sakit diungkap pun tadi gampangkan ingetan saya ingin pencantung nyali sing diacarakan lari-lari di niyah kita penempat ini sing yang tena lalanin ya lalanin ya lalanin ya lalanin ya lalanin kan jelas akan tentang ilmu nyato tapi ada ilmu sing kofi sing munini ono siro yang namanya wakun wakun mustavita gulayamin di jadatan menerbaiknya dadiyo wongku sing pinter ambil manfaatkan ngontor kambangan ono wong sing selalu ngalah paedah bendino mesti iso tambah newes guna mesti ngelangi sekoroni paedah lu lewes jeneng ngelangi kan buatnya nyebuk ngelangi selalu pindah hati ini nah dari itu gulorinnya gini kuget Hai naboknya kali ini ditekanakennya wong belajar khusus nudon Hai belajar rendang-rendangnya hati penyono sing ngapi nanggong kalau ngarani akhir sejak niku jurni hati kulong enggak ada anggapannya dan setiap ketemu kumpang kok terus ketemu mantian ngukul anggap guru dengan itu berarti kurang yang salah walaupun tokoh bajingan dan akhirnya kenal setiap tokoh genge copet genge rampok ini aku kenal bahkan nanti dijaknya dijaknya itu boleh dibelajar tapi dijak dong ya kalau maling ngedodol ini ngareng gareng sehingga lemah nih ini aku nanti tapi sama esan ini kalau upomo kalau ditakdir tadi maling ilmunya pun sedoyomun misalnya copet barangku nih kulanya praktek kakenak ini nah aku ternyata bener lama kan biasanya nyusup misalkan ketemu wong segera agama bajingan mesti kita koi kamu ajinan niletan bayi oleh Wesley tutupno temenan wajah esing pecah sista alamani di wikon temenan sampai kan nonton buat nonton malekon kudusol wajos keku aku eh bunangan naidewimun awalnya oke PSK pun ngotor lehisa iki ibu sedihnya bisa ngelayani biaya gue ibu anduk sedihnya bisa ngelayani ngomong sepuluh kan ku bisa ngorong-ngorong kakano yang dimaksud mustafidha nunggu mungkin tapi ini fokus terus gfokus terus kan nggak mau tenang seakan nilai orang dari ya kaki itu buka nunggu karena aku istilah mustafidha yang ilmu kopi pernah diilmiahkan ini ya itu ambil HP ini HP ini ini kan kamu melihatnya dikisahkan Android sama menyakses tentang Bunda Mawon sekali bluetooth misalnya lagu itu satu selaku nggak lo andaikan, andaikan saat ini ngaji di sini di sini, waktu 1 bulan tidak mendorong marinya di download tidak sampai 5 menit, gintan-gintan loh ini kan rasional, tidak mendorong sakit tetapi mendorong sakit, tidak mengarang sakit tapi saya akan menerima saja ini berarti kuatannya ada, polsannya ada terus aktif tidak kalah penting, sinyal beres, tapi ini saya ngomong masalah perkembangan zaman kan? ini kan cerita di zaman dahulu mengenai santris yang zaman sekarang menurut Gusniko apa bisa disamakan dengan santris zaman dahulu gak bisa yang bisa saya katakan itu kan penampilannya berbeda seperti itu kalau zaman biasa, ngerti-ngerti yang bisa saya katakan saya katakan itu juga diilmiahkan kalau istilah sebutannya zaman saat ini era apa-apa milenialnya terus, kalau menurut saya, itu tidak ada era milenial kan sama, yang mengalami pendidikan zaman saat ini oh ya, era digital kenapa saya jadinya milenial itu gak, saya pikirannya maju yang apa? saya pikirannya maju karena saya pikirannya maju berarti pikiran maju kalau milenial itu sudah pernah dijalani santri dulu malahan cuma dulu belum diimiliahkan aplikasinya gak bisa dilihat kan sekarang lebih dipermudah enggak cuma nge-tenggus masalah santri enggak enggak banyak terkadang dari kalangan masyarakat masyarakat itu memperdebatkan ee kalau kamu katakan logikanya ini cara bahasa Jawa kamu katakan nyantri ini apa-apa kalau ending-endingnya kita hanya bisa jadi yang sama-sama ngaji apa-apa umudin itu kan yang jadi dipandang sebelah mata menyingkapi hal tersebut ini adalah istilahnya orang Jawa karena ini salah kaprah salah ini aku keliru kaprah biasa karena itu berarti salah sehingga biasa sampai kaya bener ini boleh-boleh saja itu hak mereka karena mungkin sejarahnya pun bahasa ini larisan ini SDM ini bisa menonton kemampuan tapi yang tetapi ini yang tetapi ini ini dipalahkan kalau aku tidak kalau tidak menonton kemampuan tidak menonton pulangkan didikan anak berarti anakmu dari santri berarti santrimu yang tidak bisa mengambil zamanmu kan tidak yang ada alimu atau adibu di sini kata-kata Allah takum di zaman itu yang tidak bisa jadi saya tidak menonton berarti Singapapura bisa 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 model download model download mengupload download ini aku model santri biar saya ingatkan ingatkan balik kali ini 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 dalam rakan download buka aplikasi sinyal ini lho nah tidak saat ini tidak tidak jeluruh yang gelap tidak semua beda zaman berarti saat ini yang di zaman digital zaman millennial ini saya ingatkan dimanfaatkan makanya saya mustafida berarti ini dibahasakan di yang ini orang yang turis di guru santren orang saja aneh-aneh belajar apa apa ini 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 tidak dibelajari dimanfaatkan terus terus nawali kata sekos hehehe kan otomatis kan berarti kan kalau kalau narik kesimpulan kalau ini santri kalau selamanya nonton itu tidak tidak dapat masyarakat yang tidak semudin tidak tidak pengimaman diurusan tadi ini yang perlu diluruskan ini kan kalau bahasa formal ini mesti enten visi misi tujuan nah ini itu yang mengatakan itu lalui tujuan saat ini contohnya pendidikan formal sekolah itu dihubung dengan penjagaan nah ini saya sekolah dengan SMK ini karena siap kerja siap kerja tidak usah sekolah gak usah sekolah akhirnya kalau nyapu-nyapu dikumpul kerja jauhkan ke tenang nah terus nyonsewu statement apapun itu tergantung tergantung singara tapi yang jelas perintai belajar itu kan golek ilmu golek kawar nah mesoknya gampang bahasa ilmu kayak ini longan golek amben golek mejo masih oleh mejo-mejo elek masih rodo sejek anggar ditek kecuali amben miring amben kuali sehingga ada lo anggar leras lerasan ini misalnya kuliah S1 S2 sampai dokter bahkan kalau profesor punya ahli di bidang matematika tapi tidak kayak miring mesti mau lantan longan tempat kekang bahkan kuliah itu ada satu tradisi kuliah ini tidak habis pikir sekolah sehingga biaya ujungnya menjadi pengemis berdasi ini maaf misalnya sekolah saya menyenangkan katakan lulus akhirnya S1 ujung-ujungnya lulus proposal harus ngerengek ngerengek tidak lulus SD melamar bekerja itu pengemis berdasi ya maaf padahal tujuan goleo ilmu 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 itu seru di lapo jadi ini ada yang seru yang saya tahu dari ini itu yang itu yang itu pengetahuan pengetahuan terus kembali bahasa araba ilmu nah nah ini adalah kakak ngulang dua yang kurang-kurang karung karung rasanya kan gitu, ada karung goblok kan tidak bisa memanfaatkan apa yang dia punya nah apa yang ada jadi orang juga makanya wakun ada siro iku mustafidan wong singalat bayitah kapan wulayamin bendino sejak tadi ada seminar, sejak tadi belajar hehehe, enggak harus enggak enggak apapun sebenarnya kan itu sudah jelas rohbana mahkholak tahada batilan subhanaka fakina, Allah gak bisa buarangkali gak ada siasya ada manfaat bahkan yang mendemi ada ada manfaat nah ini yang jendengan sekali-kali belajar menganalisa meneliti yang namanya ayat kauniyah ayat ini kayak corojone kan ayat berarti hehehe dan itu kalau saya kadang-kadang nanti kalau cuma mahasiswa nanti saya melitian apa-apa pilihan itu saat itu merambat terus ada yang mampu berdiri dekat apa-apa kenapa itu kan perlu dijawab ya kita yang harus jawab gimana ayat ini kalau nanti mikir-mikir sejenisnya gadung kok mendemi sejenisnya gadung kok mendemi sejenisnya gadung ya gadung, ada gadung, sudah ini waktu itu merambat kok mendemi yang butuh enak dipanggil waduh prosesnya kok semua ini aku, lu nanti aku nanti aku nanti kuliah ini aku nanti kuliah dan ini nganalisa apa sebabnya ini ternyata buletnya merambatnya ini buletnya ini aku nanti rasanya gak mendemi ini aku nanti oh iya iya akhirnya hati kuliah ngotin iya 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 berarti uang ngelak melakunya ngiwa mendemi kan oke kalau aku malaku nanti oke lah ternyata kan ini aku gampang ya ketepaan ini kesenganya surat rakyat alaskabul yamin alaskabul oke bencak ngomong mahasiswa nih gue kan sempat rame sih ini kan masalah kata demo-demo oke menurut jendengan gue itu etis enggak sebagi seorang santri Niko demo ketika saya boleh kalau ngomong apapun bahwa Hai yang mahasiswa itu ya santri masih apapun walaupun bukan muslim ya termasuk bisa dikatakan karena pada pokok intinya tujuannya demo itu kan mau menyampaikan aspirasi perlukah menyampaikan dengan aspirasi harus berponton-ponton dengan modal sebanyak itu bagi gua berarti nggak perlu ada jalannya lebih baik katakan begini kalau misalnya dalam satu perguruan tinggi di situ pasti ada presidennya mahasiswa ketua badan eksekutifnya itu kan mahasiswa ya berarti isore jenengnya apa mos oksesnya mahasiswa kan oksesnya ngerti lakulon buatkan buat nanti kenal ngotong-ngotong iku mikir hasil mikir apa kaiso gini Tunggungnya Ustabah Indonesia ya cukup ketua ini gini Ustabah Kacamada ketua ini Gini Ustabah Universitas Merdeka cukup ketua ngomong-ngomong ketua-ngomong 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 itu iku selalu iku terus musawaroh disimpulkan opositas pendapatnya teg wongkrono itu pendidikan formal negara-negara formal ceras diadministrasi ngawi kirim surat serik menyawain maunya menyakainya diwakili berapa orang enggak sahur manuk bahasanya Jawa oke oke buatan barbar nah ya kalau gitu tadi jujur kalau kalau secara pribadi lagi ini buatan atas nama nama-nama ini ngomongan orang kampung nggak duit jasa nggak setuju tapi kalau ngomong nggak setuju ini nggak ngawur gendelodok tapi kalau nggak ada alasan jadi kan nggak semua demo itu bisa menyelesaikan masalah mungkin seperti itu eh eh nekulah mati garengan kan satu pun demo sih menyelesaikan masalah oke nek wongong komentar misalnya wah banyak masalah selesai dari orde lama ke orde baru tuh melalui demo dari orde baru ke era reformasi juga melalui demo demo ini hakikatnya sih pun di Oh coba... taruh t govern t 무� di wometan setuju malah lagi wajibненияv ini tuh mau kau perintah demo ni book oke perintah perintah 게 pengeran betul banget demo sih nah nih akhirnya terus bentuk kelompok kecil nggak istri personik tentunya beしまanku MORE timur kita kan bertenang sedih kalau demo ini diambil secara pribadi bertenang setuju malah lagi wajib mau itu perintah demo perintah? perintahnya pengeeran itu pengeeran juga pengeeran nah akhirnya bentuk kelompok kecil jadi saya tidak pengeeran pengeeran tapi berarti kan kesimpulannya dari pertanyaan yang keluar tadi untuk santri yang tidak ikut demo kurang etis saya ikut demo tidak, saya ingatkan saya ingatkan di sini ada duit berarti banyak dana mesti mendapatkan rendah kalau tidak ada dana mendapatkan duit jadi dana mendapatkan dana mendapatkan dana organisasi tidak duit dana dimasukkan dana mendapatkan dimasukkan dana mendapatkan dana mendapatkan dana mendapatkan nanti ada dana nanti ada dana tapi dana mendapatkan dana tapi dana mendapatkan dana kalau dana mendapatkan dana itu berarti tidak 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 mungkin 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 pesan yang jenengan santri itu tidak 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 yang berkualitas atau berkualitas walaupun tidak terkait dengan peringatan hari santri yang mengambil dari resolusi jihad yang di kemandangan oleh toko ini Wahat Rusya Bagiasi Mas Hari ini paling boten kesempatan siapapun yang merasa menjadi santri atau menjadi pelajar sesuaikan dengan identitasmu nama jangan pernah ingin menjadi orang lain pas jadi pelajar ya jadilah pelajar, ketika cari santri ya sebagaimana sikapnya santri, kalau mungkin sudah keluar dari santri artinya sudah membangun rumah tangga ya jangan kebiasaan pondok di bawah bulan itu santri kata setangnya gampang apa yang ada padamu saat ini itu yang terbaik jadi jangan berpikir yang mulut-mulut negara-negara butuh sampean KP terlalu berpikir mulut-mulut negara gak marimari kalau negara gak butuh orang yang mulut-mulut tapi butuh kerja nyata Dari kiai kiai lisanurkhal Apsauhumi lisanilmah kol Dari kiai kiai Ini mungkin-mungkin Mungkin cukup untuk diskusi kali ini Saya Muhammad Sufian Dengan Gus Saarone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh